Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati semua Kejutan baru untuk keluarga dan kroni Dan sekutu Tun Dr. Mahathir Muhammad dan juga Daim Zainuddin Saudara-saudara, kita juga tahu Sebelum ini berkaitan dengan isu Menara Ilham Yang melibatkan Tun Daim Zainuddin Dan pada akhirnya SPRM juga menyiasat Tun Daim Zainuddin Bahkan isteri Tun Daim Zainuddin di dakwah Dan Daim Zainuddin juga akan didakwah Nah, saudara-saudara berkaitan dengan sekutu rapat Daim Zainuddin Iaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad Dimana anak kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad Diminta SPRM untuk mengisytiharkan harta Nah, pada akhirnya saudara-saudara Seorang lagi anak kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad Apakah Mukriz juga sedang menunggu giliran soal Syabuddin Husin Selepas Mirzan disiasat SPRM Dan kemudian diarah mengisytiharkan harta kekayaannya dalam tempoh 30 hari Seorang lagi anak Tun Mahathir Muhammad Menerima giliran Diarah menghadap agensi Pengencegah Rasuah itu Kali ini giliran Mukzani Mahathir Yang terpaksa pergi ke pejabat SPRM Untuk disiasat dipercayai berhubung pengisytiharan harta Artikel ini pada 27 Januari 2024 Nah, tuan-tuan dan perempuan Sebelum saya meneruskan artikel ini Di dalam Syabuddin Husin Persoalan yang bermain di fikiran saya adalah Adakah selepas anak Mahathir Yaitu Mirzan Dan kali ini pula Mukzani Yang disiasat SPRM Adakah dengan ini tidak lama lagi Ahli keluarga Tun Docter Mahathir yang lain Juga akan disiasat Nah, seperti apa yang berlaku kepada Tun Daim Zainuddin Akhirnya, isteri Kepada Tun Daim Zainuddin juga Didakwa oleh SPRM Nah, bagaimana pula dengan sekutu rapatnya Yaitu Tun Docter Mahathir Adakah ahli keluarga Tun Docter Mahathir yang lain Juga akan Menerima nasib yang sama Adakah ahli keluarga Tun Docter Mahathir yang lain Juga akan disiasat oleh SPRM Nah, itu menjadi persoalannya Dalam artikel ini Ataupun berkongsian daripada Syabuddin Husin Menurut laporan media Mukzani disiasat mengikut Akta SPRM 2009 Dan akta pencegahan pengubahan uang haram Pencegahan pembiayaan keganasan Dan hasil daripada aktiviti haram 2001 Bermakna kini Daripada tiga anak lelaki Bekas Perdana Menteri berusia 98 tahun itu Dua daripadanya sudah dipanggil ke pejabat SPRM Untuk siasatan Hanya Mukriz Mahathir yang belum diberikan giliran Untuk pergi ke pejabat SPRM Seorang kenalan secara bergurau berkata Tidak lengkap siasatan Jika Mukriz Tidak sama disiasat oleh SPRM Apakah selepas ini Barangkali hanya dalam minggu terdekat Giliran Mukriz pula akan disiasat SPRM Dan diarah mengisytiarkan kekayaannya Menurut Syabuddin Siasatan terhadap dua anak lelaki Tun Yang menyusul selepas tindakan sama Terhadap Tun Daim Zainuddin Dan istrinya adalah Dipercayai sebagai usaha Anwar Untuk merealisasikan janjinya Sejak puluhan lalu Untuk mengambil tindakan Terhadap mereka yang Merompak kekayaan negara Ketika Mirzan disiasat SPRM Tun Mahathir tidak menyembunyikan rasa Naik anginnya Bahkan mendakwa anaknya turut diugut Untuk dipenjarakan selama lima tahun Kemudian daripada itu Beliau turut mengadakan sidang media Khas berkaitan apa yang menimpa Anak lelaki sulungnya Dalam sidang media Tun Mahathir Secara terbuka mengakui Beliau risau dengan siasatan SPRM Terhadap Mirzan Risaulah sebagai anak saya Dia bagitahu dapat notis dan suruh Dia jelaskan Segala transaksi Segala transaksi Yang dibuat Sejak dia berusia 20 tahun 42 tahun Punya transaksi Kena jawab 30 hari Dia kena tanya bank Petronas dan LHDN Korek pejabat dia Sebab kena tunjuk Bahan bukti Ujar Mahathir Seterusnya beliau mendakwa Tindakan SPRM Sebagai tidak masuk akal Dan lebih berupa Pengumpulan bukti Bagi mendakwa dirinya ke mahkamah Anwar kata Saya curi duit kerajaan Tunjuklah bukti Sebaliknya sekarang Saya dengar anak saya diminta Untuk beri bukti Supaya saya boleh didakwa Katanya Yang jelas sekarang Diam tak diam Dua daripada tiga anak lelaki Tun Mahathir Sudah dipanggil untuk Disiasat dan tidak mustahil Semua mereka juga bakal berdepan Pendakwaan di mahkamah Tidak lama lagi Semua yang berlaku Satu yang pasti Suhu darah dan angin Dalam badan Tun Mahathir Tentunya terus Menaik Bertambah tinggi Mungkinkah Satu lagi sedang media khas Bakal diadakan Bagaimana Agaknya Keadaan Suhu darah dan angin Dalam badan Tun Mahathir Jika akhirnya Semua anak lelakinya Bahkan Termasuk anak perempuannya Juga Akan disiasat SPRM Apa komen Anda berkaitan Dengan isu ini Sekian saja Terima kasih kerana menonton video ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Terima kasih kerana menonton video ini Kepada semua subscriber Yang berada di Malaysia Dan luar negara Dan siapapun Anda Saya mengucapkan terima kasih Kerana masih Setia bersama Di dalam channel ini Tonton dan puan Akhirnya Kita mendengar Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang kita dapat lihat Sedang berusaha Untuk menghantar Penyangak Menghantar penyakau Perompak Duit negara Siapapun juga yang terlibat Rasuah Kedalam penjara Untuk menangkap Penyakau-penyakau ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Perlu merealisasikan Cita-cita ini Agar Negara Menjadi bersih Nah Tonton dan puan Satu kejutan Dimana Satu artikel Daripada Malaysia kini Polis Mengesahkan Siasatan Siasatan 88 kes Peguam Pecah amanah Lebih Babit RM 88 juta Jumlah RM 88 juta ini Adalah jumlah Yang amat Banyak Bukan jumlah Yang sedikit Nah ini Satu lagi Kes Peguam Pecah amanah Yang pasti Mengejutkan Mengejutkan Ramai kepimpinan Politik Sebanyak 88 kes Berkaitan Pecah amanah Membabitkan Peguam Dengan nilai Kerugian Dianggarkan Melebihi RM 88 juta Direkodkan Bagi tempoh Antara 2021 Sehingga 2023 Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JS JK Bukit Aman Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof Berkata Angka itu Memberi gambaran Bahawa Kes Pecah amanah Oleh Peguam Tidak Boleh Dipandang Ringan Beliau Berkata Justeru Polis Diraja Malaysia Menggesah Pembabitan Majlis Peguam Malaysia Untuk Meneliti Dan Menambah Baik Prosedur Serta Hukuman Yang Dilaksanakan Dalam Menangani Isu Salah Laku Dalam Kalangan Peguam JSJK Juga Mencadangkan Agar Prosedur Pengurusan Akaun Pelanggan Oleh Firma Guaman Diteriti Semula Dengan Memasukkan Peranan Anak Guam Bagi Sebarang Urusan Transaksi Ekaun Katanya Pada Sidang Media Khas JSJK Di Kuala Lumpur Ramli Berkata Sekiranya Dapat Dilaksana Ia Akan Menjadi Satu Mekanisme Efektif Bagi Mencugah Kes Pecah Mana Oleh Peguam Selain Dapat Mengelak Berlakunya Aktiviti Pengubahan Luang Haram Beliau Turut Mendedahkan Bahwa Seorang Ahli Pernegaan Mengalami Kerugian Sebanyak RM333 Ribu Lebih Selepas Peguam Yang Dilantik Bagi Menguruskan Penjualan Rumah Di Negeri Sembilan Pecah Amanah Ramli Berkata Polis Menerima Laporan Berhubung Kejadian Itu Pada 18 Januari Lepas Daripada Seorang Warga Emas Berusia 60 Tahun Hasil Siasatan Suspek Yaitu Peguam Dan Ejen Hartana Telah Menguruskan Penjualan Rumah Mangsa Pada Sekitar Ogos Tahun Lepas Dan Hasil Jualan Tidak Diserahkan Kepada Mangsa Nah Bagi Bagi Saudara Saudara Ini Satu Lagi Keputusan Daripada Malaysia Kini Yaitu Satu Lagi Perkongsian Yang Mengujudkan Dimana Polis Siasat 88 Kes Peguam Pecah Amanah Lebih Babit RM 88 Juta Ini Pasti Mengejutkan Kepimpinan Politik Di Malaysia Nah Saudara Saudara Siapapun Juga Penyakau Perompak Dan Yang Terlibat Dengan Rasuah Pecah Amanah Perlu Didakwa Dan Ditangkap Nah Saudara Saudara Apa Comment Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Channel Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe